selamat menikmati kalau mau nyiapin baju aku gak pake baju pergi aku udah beneran pergi gak pake baju nih gak pake baju gak usah aku gak pake baju ya istrinya gak mikirin ya ngapain apa perlunya baju dia bangsa gak pake baju memalukan kakak mau jalan gue ya kakak mau jalan ya kenapa emang kakak mau ngonten kenapa gak pake baju lah kan emang manusia kan dari kecil awal-awal emang pake baju kan gak pake tingkah gak apa-apa kan kalian kecil dulu jalan-jalan gak pake baju iya kali kan ntar juga mau keluar karena baju gue gak mau disiapin gue akhirnya kenapa tuh marah tuh sneaky tuh selamat datang kembali ke vlog balik lagi ke episode 24 bro balik lagi dari sub gue dan ini gue lagi sama soib gue Detri sebenernya kalo nonton vlog gue kemaren tentang kehidupan yang kisah kehidupan di Bekasi ada satu orang yang belum gue perkenalkan di kehidupan Bekasi gue yaitu Detri udah ada sih di vlog-vlog sebelumnya hari ini Detri ulang tahun happy birthday thank you brother umur lo berapa ya? 31 nikah belum? rambut udah abis pak tapi denger tadi ada resepsionis terus? ngucapin gue ulang tahun pake emote gini liat emang langsung suka dia ya gak juga sih tapi kan kayak gak wajar aja lah emang lo suka sama resepsionis kantor lo janduc janduc coba bales telepon 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 yang bajunya yang mana? kok 2 bye bye sneaky kompakti anyway emm gue gak tau ada kejadian apa di hari ini tapi yang pasti emm saatnya kita mulai kehidupan bro 3.300 eh 1.300 gue bilang 13 berapa mas? 1.300.000 itu foto 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 nah lo kalo nonton semua kisahnya nih ada di tiktok gue apa namanya? tiktok botak nakal iya jadi lumayan seru juga ya bikin sosial-sosial eksperimen gini di tiktok sebenernya gue nemenin D3 aja katanya dia lagi enek sama kehidupan dia sebagai orang kantoran yang gue tau kenapa padahal gajinya gede banget sih D3 dia pengen jadi tiktokers katanya nih ya mas gajinya udah 3 digit mas di kantor dia tapi mau jadi tiktokers gimana mas lanjutkan lanjutkan tapi yang ini kurang seru dia masih nutupin kalo gue gitu ya cukup sih ya artinya dia tadi gak mungkin lah untungnya tipis katanya 10% ya kali 10% berarti HPP ini 90% gak next ya takut sih dia takut dia takut sama bosnya kalo ntar ketahuan viral kalo menurut gue jadi kalo menonton seluruh videonya cuma gue pengen recap sedikit disini kayaknya menarik juga ternyata tuh tukang gorengan kayak tadi ini bisa dapet sejuta sehari itu ngeri banget sih lumayan banget sih sebenernya gue gak ngira sih tapi sih bikin tiktok-tiktok lu kan gaji udah gede agak gede amin 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 dia gak anak jaman sekarang iya anak 90an cuman pengen kena tiktok deh iya udah club tertis kita iya iya ada ada boleh markir nih boleh 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 bang jawa dia namanya ya bang jawa gua tanya bang jawa sehari berapa ya enak oke boleh bang jawa siap jujur satu hari markir berapa satu hari satu hari itu udah dapet 30.000 ah masa iya sekarang kalo paling gede paling gede gue ucap ucap ya orang-orang sehari sejuta katanya bang jawa Oh 2 juta 2 juta tadi Minta D3 gocap 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 Banyak gocap Banyak gocap Banyak gocap Banyak gocap 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 Bang Gilang lagi ngapain mbak? Bikin sambel roha Oh bisa dia masak ya? Bisa Oh emang dia yang pemasak? Dia yang masak deh Ngerti dia bisa masak deh Halo bang Kenapa emang? Lagi masak deh Oh lu ngerti bang masak ya? Wah emang ini baru bisnis nih lo liat nih dad Kenapa emang? Yang punyanya ngerti tuh Baru bisnis Enggak maksud gua bisnis real bisnis gini Emang yang punya masak sambelnya Gila sampai keringetan tuh Sambel apa bang? Sambel roha Pantesan gua telfon ga diangkat Kenapa telfon? Ada seratus kali tadi Nah makanan favorit gua di kedai Torang Indomie Cakalange Bang Gilang gua indomie Cakalange Siap ready Wih Lu masak Gua gak ditemenin ngobrolnya Ayo kita ngobrol Biasanya tuh gantikan ga Sambel dia Ditinggalin kita Gua males makanya Gitu tuh, ownernya gitu tuh Dan lu muter mood Ownernya masih gila bang Kenapa bang Jawa? Taichan Kenapa Taichan? Empuk Nyos Mau lho Nyos Mau lho Menurut gua paling enak untuk galaksi emang Paling enak Iya Kalo bang Jawa udah approve Paling enak Misalnya ya Ini dia nih yang paling ajib nih Indomie goreng Ini makanan favorit gua indomie goreng Di Oseng lagi pake Cakalange Hmm Hmm Kita lagi jaman tuh mie jemek Mie ngemek Mie whatever Tapi Ini Istinya sih simple-simple aja sih Car Indomie goreng itu tuh Di Oseng lagi pake Apa namanya? Sawi Pake cabai rawit Cuma cabain Cakalange Cuma Cakalange itu gua gak suka banget Ini galaksi lifestyle banget kehidupan kita Diat hari ini Diat ya Yowie Huh? Galaksi lifestyle Sampes ador galaksi kayaknya Diat Iya gua dibayar sebenernya sama Agung sedaya grup Oh yeah Anyway Ini malam minggu Gua cuma keluar aja tadi nemenin Diatri buat ngotek konten tiktok Gua ada janjian mungkin abis ini sama Fadil Kalo lo tau Fadil Untuk ngomongin Sebuah usaha kita yang udah lama tapi kita gak pernah jalanin lanjutin lagi Sayang banget Tapi gua gak tau janjian disini atau dimana Oh iya kemana emang Gua nyakin jadi tukang parkir Jadi tukang parkir lo sekarang? Keren banget gak gua? Kenapa ya? Iya gak? Gua jadi tukang parkir Gua udah berada dikasih Terbakannya tau Gila Lo anak bukasi gak sekarang lo? Iya lah Anak bukasi Anak bukasi lo ya? Gila Baru nikah nih ya? Selamat 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 Deketri dia bikin tiktok Bikin account tiktok Mau liat gak? Gak geser Deketan lagi gak bukandil Gak apa Masih gombok Hah? Dia deketan lagi boleh sama istri lo kan? Tanya dia nyaman gak? Pan nyaman gak? Nyaman? Asal kulit lo jangan nempel Iya Geser dulu kiri Kiri lagi kiri Kiri Gak kanan kanan dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Oh gapapa Udah Ulang dah hari ini ngapet gue Apa? Ulang tahun Ulang tahun ya hari ini baru inget gue Oh iye Kocak ya Miss Pak panggilin Miss Culun jangan culun Miss Miss Deketri Gue ntar mau nikah Iya iya bilang dia mau nikah Iya iya Tunggu ntar lo balik ya Sekarang Lo berani ya Lo berani ya Kita lagi ngobrol-ngobrol disini Terus Deketri katanya melihat jodohnya di kedai ini Gimana Miss? Lo bisa kenalin jodohnya Deketri gak? Gue ntar tinggal ngomong mas Kalau nikah masuk ke surga kan lo? Masuk ke surga Ya udah Kira-kira mau gak? Ya Mau lah kayaknya Kita coba Berapa-berapa chance-nya Deketri menurut lo untuk mendapatkan cewek itu? 60 lah 60% Oh yaudah cukup gede Cukup gede Lihat kerenan mana ya Hei Oh jangan madep depan lo punya Nah Nah keren-keren Deketri katanya nemuin Dari tadi kan kita ngobrolin Deketri tuh lagi tadi hari ini dia ulang tahun Dan dia belum dapet jodoh sampai hari ini cuy Kalau dia gak dapet jodoh tahun ini berarti nikahnya Nah kita lihat dulu Deketri 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 Coba buruan Gak buruan Gak buruan Makan su Buruan Lu yang ngajak gue nikah Gak 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 Parah jadi gimana Miss Dengan gue si Deketri Gak 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 Berapa persen chance buat kalau dia deketin lo Kan belum Kan gak kenal Oh berarti ini kenalan mau ya Mau Dad Dad mau ini Dad Ya udah Berapa sip Gak Beneran nyari istri Jika beneran nyari istri Jadi gini sekarang bahlil ini ulang tahunnya dia Harus Happy birthday Kenapa ide Dia bilang tadi Gue nemuin cewek yang udahse gue liat kayaknya nih future wife gak Itu lo iya udah tipu banget mas dad, tipu banget iya, 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 tipu banget heee, itu dong kontaknya gue pinta langsung nanti gue follow iya 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 iya, gue sedang gue sedang, gue sedang nih, gue sedang nih gue sedang nih, gue sedang nih, gue sedang nih woy, pokoknya tertekan loh gak dikasih cah, udah? enggak, belum jawab, orang lagi mikir gue bantu nih mas dad, gue bantu hahaha sedih banget keren lu keren bed, lu keren lu gak ayam ah, emang punya pasan iya, itu udah pake lah kan lu iya, lu kan cek yang udah pake ini gue ini, lu lu enggak, enggak, enggak iya, 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 iya hahaha 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 DM dulu, DM dulu DM dulu dia langsung, nolak kan? bukan langsung nolak nolak dia gak tau lu dia, nih eh lu tau cewek cewek itu, kayak landak jo kalau dia lagi kaget dia langsung luarin duri mau gitu jadi dia langsung defensif harusnya lu maju ngelompat durinya dia, teng 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 kayak ke Satria lu lu harusnya maju kayak ke Satria kenalan gak ada yang ambil pake nikah kan kita kira taruh hahaha hahaha kalau lowback cak si siapa ya? namanya siapa ya? ramadana cak ramadhani ramadina ramadina itu lah cewek oke buat lo semua thank you banget yang udah nonton pengen sedikit promosi bro gue pengen promosi di vlog ini cuy gak sih pernah anyway kalau kalian tau brand ini cat first tiger ini sebenernya blank collecting yang udah lama yang pernah gue bikin bareng Fadhil dulu dan di setiap artikel yang kita rilis itu cuma satu batch dan ini artikel terakhir dari cat first tiger kalau kalian tertarik dengan desain ini kalian bisa beli di link deskripsi di bawah cuy anyway see you again tomorrow as always happiness is your choice and in your freaking life bro peace love you guys om kalau misalnya PNSnya penjabat bukan iya sih iya sih baru sekali gue ngeliat owner coffee shop jadi pelang-pelang dia doang gimana bener-bener lo nih owner coffee shop markir anjing adek lo kan ji? iya 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 ini gue tuker mulu nih kalo daten ke sini lo panggil Aji 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 keren tapi keren tapi keren ini harusnya masuk Jakarta keras sih owner coffee shop coffee shopnya 400 berapa meter kamu jamu? 482 482 meter dari kemarin jadi tukang markir anjing